Intro Menyikapi berbagai persoalan dan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang dampak dari penyebaran virus COVID-19, DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diketuai Ongen Layen membawa aspirasi ke gedung DPRD dan kantor Bupati KKT. Dalam pertemuan yang berlangsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Jaflaun Batlayeri Isha, KNPI menyuarakan beberapa hal. yakni, pertama, mendesak pemerintah daerah untuk menolak siapapun yang hendak masuk ke Tanimbar melalui pintu masuk udara dan laut. Setiap KNPI yang diambil secara organisasi adalah menolak dengan tegas arus masuk setiap orang maupun kelompok masyarakat yang datang di Tanimbar. Entah orang Tanimbar ataupun orang luar untuk saat ini tidak boleh masuk ke Tanimbar. Untuk kepentingan apapun, untuk pulang kampung, kerja proyek, dan lain sebagainya, kalau sayang orang Tanimbar itu jangan dulu pulang sampai kasus ini selesai. Kedua, mendesak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperhatikan dan membantu warga KKT yang berada di kota-kota studi di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu, KNPI mendesak pemerintah daerah untuk menyurati pimpinan daerah-daerah kota studi tersebut untuk memperhatikan dan membantu mahasiswa-mahasiswa KKT yang berdomisili di sana. KNPI juga menawarkan diri sebagai relawan untuk membantu pemerintah menyiapkan data-data mahasiswa di semua kota studi untuk diberi bantuan. Ketiga, KNPI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terlebih khusus meningkatkan protab pada pengawasan ABK-ABK kapal kargo di Pelabuhan Saumlaki. Keempat, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan pendistribusian tenaga kerja dari luar untuk bekerja di Tanimbar selama virus COVID-19 belum berakhir. Menanggapi aspirasi ini, Ketua DPRD menyampaikan beberapa hal. Silahkan nonton video selengkapnya. Kemarin saya diundang oleh Pak Bupati dan saya diundang oleh Pak Bupati dan saya diundang oleh Pak Bupati yang lain serta diundang oleh Pak Bupati. Kita sudah membetalkan hasil rapat tentang kedatangan pesawat, walaupun termasuk kapal, serta rencana-rencana pengulangan mahasiswa, walaupun anak-anak kita yang menegupi capis di TNI. Kita sudah membetalkan hasil dan kita sama-sama sepatan bahwa kepuliaannya akan kita lakukan penyelam bantuan Tuhan. Jadi yang pertama yang disebut selama ini, Ketua DPRD, supaya Ketua DPRD tahu bahwa kita kemarin hampir berdialog tiga jam, baik menarik dan puji Tuhan keputusannya, pemerintah sekretariat justru untuk melakukan verifikasi dan perdataan dan verifikasi data terhadap masyarakat-masyarakat kita yang asal-usul yang dari TNI BAT, maka yang berkat TNI BAT untuk diberikan bantuan termasuk mahasiswa di dalam. Tentu di dalam soal kegaraan ini, kita punya diberikan oleh Menteri SKB maupun Pertujung Menteri Dalam Negeri maupun Negeri Kewangan, tidak membenarkan soal itu. Tidak ada momen platos, sois. Jika kita telah sepakat untuk anda, anda dari Bansos. Bansos untuk mematuan mahasiswa, karena hari ini mungkin berkata-kata BKP tahu persis bahwa anggaran COVID-19 ini tidak bisa kita pakai di luar momen platos. Ancamannya saya kira teman-teman sudah membaca mereka, membaca instruksi-instruksi presiden serta instruksi KPK. Dan ancamannya adalah momen platos. Ini kan cukup hati-hati kita dalam kegunaan. Sebenarnya, kalau melihat kutuil sosialis Pak Bupati sendiri, kutuil tidak sahabat untuk di luar momen platos. Apa saja keujaan nafasnya bisa ditentu. Namun lagi-lagi, karena ini anggaran bencana, kita tidak bisa seneranok untuk memanfaatkannya. Semuanya butuh kalaan, butuh bagian. Walaupun di dalam momen platos itu ada peruang perjalanan, ada semacam lembur-lembur, saya kepada BKP menolak, karena ini pekerjaan barus kemerusiaan, dapat ditutup payah. Gaji kita yang sudah dikasih oleh pemerintah itu sudah payah. Jadi terhadap sikap ini, pertama seolah anggaran, agar teman-teman kita selada, dan juga pasti juga Pak Bupati akan menjelaskan ini, ketiga teman-teman di sana, bahwa soal anggaran untuk bencana berat-anak ini, kita berjalan berdasarkan momen kuaturnya, kalau hanya ditetapkan oleh surat kerjasama menteri dalam negeri, maupun lintas menteri yang lain, kemasan menteri kewangan. Kita tidak bisa menghindar dari sini. Tetap kita jalan dengan ikut. Setelah kita melakukan keputusan rapatnya kemarin, bahwa hanya diberikan bantuan, saya koordinasi terakhir dengan saudara penjabat sekitar, seluruhnya lagi nata dari Pak Ketua, berkenaan kita setuju untuk kasih lewat bansos. Ini sudah sementara dinaksanakan, saya dengar kemarin tim sekitar yang bustu, itu telah menerapat dan telah keberifikasi. Nah, telah keberifikasi terhadap kota mahasiswa yang ada di luar, walaupun masyarakat yang mencari hidup sementara di Kota Ambon, tembapun darah lain, ini yang mesti juga kemimpin ke GNI Bikawa. Saya kemarin dihubungi oleh beberapa mahasiswa, dengan persukaan nama mahasiswa, saya inginkan, berkenan petunjuk sementara, jika ada pembantuan lewat PENDA atau lewat TPRD kepada pemerintah daerah, berkenan surat permohonan, menggantikan karku mahasiswa dan KTB-nya. Agar semuanya bertanggung jawab. Jangan sampai dinilai pemerintah daerah atau pemerintah daerah atau pemerintah daerah itu sendiri memberikan bantuan surat-surat. Ya, surat-surat di situ. Sebab bisa saja orang yang memanfaatkan kesempatan hari ini belum 8, sudah belum 8. Sehingga kami akan menggunakan tim pemerintah daerah, tim sekretari yang agar tetap tenang, dan mengambil data biar perlu menghubungi Universitas Mikrosus Kek. ya, data yang ada sehingga dan benar-benar yang kita bantu itu adalah mahasiswa sehingga membuat kita benar-benar menghubungi sesara. Jadi ini untuk ketahuan ya, sebetulnya kita tipah Bupati yang menjelaskan, tapi karena kami juga ada di Bukun, kami lakukan sampaikan bahwa keuntaraan akan kualitas data. Termasuk kemarin mereka yang kita langsung pulang ke tuan kapal Imoti, kapal Barang yang dia lancang untuk membuat penumpang tanpa lewat portokal, portokal, dan portak Gusti itu sendiri. ya, dan begitu sampai di Wati Dalor, di Wati Dalor kemarin, kami Fokotinta rapat dan memutuskan harus kembali. Itu menunjukkan bahwa pimpinan di daerah Fokotinta maupun Fokotinta sangat dekas. ya, tertanya kejolongan kemarin yang datang 52 orang yang bersyukur pada tempat karakina yang kita bisa karakina. Yang jelas, sangat berat sekali keputusan yang kita buat. Ya, karena di dalam kapal itu ada anak baby, ada anak kecil, ada ibu-ibu perempuan, orang tua di daerah. Ketika di teman-teman terhadap sekian ratus jiwa, beberapa seratus jiwa ini kurang lebih seperti itu, kita harus ambil risiko perbankan perasaan dan berhentangkan kapal tersebut. Demi kemana terjadi hal yang berserahat. Saya pun ambil keputusan yang paling tegas terhadap ini, dan walaupun mencucupkan air mata, karena keputusan ini mencenderai saudara-saudara kita yang ada di atas kapal itu. Tetapi itulah keputusan untuk menjaga daerah yang tetap ada pada suami itu. Dan beri Tuhan, kapal sampai tadi dengan partisipasi masyarakat yang juga senyawa dengan kita, masyarakat kultur yang harus nyempat. Beri Tuhan, mereka pagi di kelasan beri Tuhan. Menurut saya juga Pak Sekta sebagai Sekretaris Gustu untuk memberikan bansos bagi, kalau tidak salah, 52 orang juga. Karena kemarin sudah sudah pulang, ketua, mungkin juga harus dikembangkuan hari ini. Hari ini, ya. dan ini menentukan pelangga maju kerja Gustu maupun pimpinan daerah, bahwa kita sama-sama beri Tuhan. Tapi hari ini, kalau hanya sekedar Gustu dan pemerintah yang bergerak, tanpa didorong dengan elemen termasuk KNP di dalamnya ini, kita pun sia-sia. Saya kira, dengan kehadiran tekan-tekan, ini adalah inspirasi untuk menolong kerjasama. Sudah waktunya untuk kita tidak lagi mempersuatkan dan hati, dan manis memperkenalkan penerbayaan, menjauh kedu dan lain-lain. Harus KNP melakukan aksi. Saya akan tawarkan kepada Bupati, kalau bisa KNP sebagai media senter. Saya sudah tegaskan kemarin di depan Bupati, bahkan berkopirna dan Gustu. Tawa karantina tidak menjadi modal penyelamatan. Tempat karantina tersedia berapa banyak pun, tetapi tidak menjaminkan. Karena di Jakarta, seolah-olah bahkan dipakai, bukan hanya sekolah, tetap berbinta lima pun. Itu tidak menjaminkan. Bobo juga. Kamu sampai pakai sekian hotel, Bobo juga. Ya. Jadi, kunci terakhirnya, saya sarankan kepada Bupati kemarin, agar pintunya semuanya tertujuan. Saat kita lihat keadaan Amun lain, karena Amun merupakan poros transformasi keperlukan, atau transformasi alat-alat benar-benar bagan, maupun alat-alat benar-benar lain. Dia adalah poros dan senter dan sebetulnya. Sekian. Jadi, kalau ini tidak dijadikan, bukakan, boleh ya? Terima kasih. 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 Terima kasih.